Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys Bondos Kitchen seolah kalian sehat semua ya Nah hari ini kita mau ngolah pisang ini nih guys kita bikin bola-bola pisang coklat deh pisang coklat golo-golo pisang keju dengan saus coklat nah si yang bahan yang kita butuhkan itu pisang ya pastinya terus nanti kita kasih keju dan akan digoreng dengan berat gram ini di coating dengan berat gram ini terus kita goreng nanti setelah pisangnya ini akan dibakar dulu ya naset nanti kalau diperlukan penambahan tepung akan kita tambahkan sedikit dan itu buat eh apanya buat adonan basahnya ya buat nempelkan si breadcrumbnya ini itu juga bisa kita butuh tepung sedikit tapi enggak banyak cuman 23 sendok makan aja gitu jadi enggak gua taruh di sini nah ini bahannya sudah yang buat pisang nah terus sempur sausnya kita hanya butuh susu dan coklat coklatnya terserah dipakai coklat chip yang semi-sweep juga bisa ini gua pakai coklat yang 54% karena adanya ini yang tersedia jadi nanti akan kita larutkan dengan dengan susu nah berapa takarannya kalian lihat deskripsi ya sekarang biar enggak lama-lama gua mulai aja nih ini pisang akan gua masukin airfryer dulu jadi ini biar mau gua masukin airfryer karena ini mau dikasih keju biar tidak banyak penambah tepung ya kalau misalnya ini dikukus ini dikukus juga bisa cuman kalau dikukus itu kan dia teksturnya dia agak basah agak basah ya penambahan tepungnya banyak gitu di ini gua untuk menghindari penambahan tepung yang banyak makanya tidak gua ini tidak gua kukus jadi gua masukin airfryer aja gua bakar aja kita lihat beberapa tray dia jadi ini pisangnya totalnya ada 10 biji ya 10 buah itu 10 buah pisang ini bisa dipakai pisang kepok juga bisa dipakai pisang raja juga bisa dipakai gua adanya di sini adanya ini ya yang buat buat diolah-olah digoreng-goreng gini lo banana ini jadi ini ini yang gua pakai sekarang kita masukin ke airfryer dulu ini gua masukin dua langsung begini kalau misalnya yang di bawahnya nanti kurang matang kita bisa pindahkan ke atas karena dia ininya elemennya yang buat pemanas yaitu di atas ya sekarang kita set di temperatur 180 aja biar tidak tinggi terus timenya kita taruh 20 menit kita tunggu 20 menit kemudian sampai dia matang ya oke sepenuhnya kita tunggu skex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kex-kecondoh dan bagus deh bagus deh bagus deh gak bagus deh sekarang kita akan kupas seperti langsung kita timbang ya jadi biar tahu tekanan keinginnya seberapa dipakai nanti selamat menikmati ujungnya ini ujung keras ini dibuang guys hampir sekilohan guys 970 di kita masukin kejunya 200 gram aja ini kita hancurin dulu kita tunggu dia agak dingin baru kita tambahin kejunya di pisangnya renung banget gue enggak nambahin gula ya gue masukin keju aja ini nanti menunggu dia masih dingin kita akan parut kejunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini teksturnya cukup kering jadi gue gak nambahin tepung ya buat pengikatnya ini kalau dia dikukus ini harus ditambahin tepung sedikit guys ini akan kita bulat-bulatkan kita akan langsung taruh dia ke ini ya ke breadcrime ini gak perlu kita kasih itu gak perlu kita kasih tepung basah dia bisa langsung ini ini adonannya cukup lembut ya cukup basah maksud gue kita ambil segede bola pingpong kita buletin segede bola pingpong langsung kita gulingin ke ini nah kayak gitu guys kan gak perlu gak perlu apa gak perlu dibasahin dulu gitu gak perlu pakai adonan tepung basah nah sementara ngebulatin gini gue akan panasin dulu minyak gorengnya jadi begitu ini selesai dibuletin kita bisa langsung ngegoreng ya kalau kalian pengen teksturnya tuh lebih strong gitu ya gak apa-apa kalian tambahin ini tambahin juga tepung gitu tuh 3 atau 4 sendok makan kalau misalnya dia dikukuskan kita tambahin juga tepung ya karena dia basah kan ini gue maksudnya tuh biar gak biar rasanya pure pisang gitu loh guys makanya gak pengen nambahin tepung gue gue bakar gini gue get fryer gitu pisangnya penambahan gula itu tergantung pisangnya ya kalau pisang kalian gak terlalu matang gitu ya ditambahin gula gak apa-apa biar ada rasa lebih manis tapi kalau ini nih udah coba ya ini udah manis guys jadi gak gue tambahin gula itu minyaknya sudah panas guys kita penggorengan ya nah ini udah matang dia oke selamat menikmati ini waktu mau masukinnya itu guys dibuletin lagi ya guys ya takut ada bagian-bagiannya yang gak ketutup itu gak ketutup breadcrumb ini jadi waktu itu dimasukin ke penggorengan itu dia nempel semuanya bagiannya itu ketutup dengan ini dengan tepung roti ini jadi kan gak ada yang yang langsung adonan pisangnya nempel ke penggorengan tuh terus cepat diputar nih kalau enggak dia di bawahnya yang nempel ke penggorengan itu dia agak gosong kayak gini nih guys dia ada keju gini kan kejunya langsung di di adonan pisangnya itu turauan dia untuk gosong jadi kita toel-tel ginilah biar dia cepat ngampang gak gak ngendep di itu di bawah di dasar penggorengan gitu di bawah nah ini sementara kita menunggu dia digoreng kita bikin saus coklatnya guys ini coklatnya udah gue ini separoh nih ini totalnya 150 mau gue pake 100 doang ini kita cincang kecil-kecil biar dia cepat larutnya ya ini 100 doang terus susunya juga 100 ml nanti nanti mau gue panasin di microwave aja biar gampang ya atau kalian bisa panasin dia dipake water bath itu guys di atas taruh ininya di ini panci yang air yang didih di bawahnya ya bisa juga tuh ditim gitu mau gue taruh situ aja jadi biar gak gak ini kompor lagi nah ini guys gue panasin 1 menit ya di microwave terus kita aduk aja begini nih nah ini ya biarin dia dulu ya menunggu si bola-bola pisang keju matang nah ini guys hasilnya hasilnya bola-bola pisang keju kita terus ini coklat sausnya nih dia udah mulai dingin udah mulai mengental ya nah makannya dicocol ini maksud gue guys kita cobain ya mana yang dingin dia nih yang dingin bismillah rp nih begini ini guys hmm masuk enak guys dia ini aja dimakan udah enak nih guys usahnya kurih ada keju itu ya atau kalau kalian males nih mau larut-larutin coklat begini pakai nutella aja pakai nutella dicocot lebih enak juga karena nutella kan ada hasil nanya boleh nih guys udah coba jadi memakan pisang dalam bentuk lain lagi kalau bosan dengan olahan pisang gitu-gitu aja kan jadi ini lah guys ya masakan kita hari ini bola-bola pisang keju dengan saus coklat semoga ini bermanfaat terima kasih kalian sudah menonton sampai jumpa di video gue berikutnya bye-bye